oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel nowfall23 ya guys eh bentar dulu ya guys tunggu dulu sebentar ya kalian jangan lupa subscribe like dan komen ya guys oke lanjut sekarang gua biar seperti biasa kita review Mio Mio proper pasti kalian tahu lah onernya siapa dari bengkel siapa ya guys pasti kalian tahu yang orang Subang masih tahu lah orangnya siapa yang mempunyanya jadi kita langsung bahas aja guys soalnya ini cuaca juga nggak mendukung jadi ya harus gercep lah reviewnya jadi sekarang gua mau bahas dari stangnya ya guys atau dari ya itulah dari stangnya jadi sekarang ini spionnya pakai 125 Z Yamaha Ori ya guys terus hand gripnya udah udah diganti pakai Kawasaki terus ininya bandulnya pakai yang krum pakai bandul yang krum terus masternya udah pakai KTC guys udah pada diganti mikanya udah sebagian udah di smoke ini tuh udah di smoke Mika dalamnya terus lampunya udah diganti pakai LED saya kurang tahu ya pakai LED nya pakai LED light apa terus ini pingnya pakai pink candy lampu depannya lampu senjanya ini udah di smoke Mika nya udah di smoke ini hitam sama oranye ya kalau nggak salah ini oranye terus udah pakai lampu alis ya guys pakai lampu alis dan kita pindah ke kaki-kakinya guys maaf ini kotor ya guys soalnya ya cuaca karena cuaca tidak tidak mendukung lah kita bahas dari ban ban pakai Corsa R46 ukuran 90 80 ini yang soft gumpan ya guys terus pelok pakai Firoci pelang 8 dan gearboxnya udah diganti ya penutup gearboxnya pakai yang variasi yang silper terus baut as rodanya udah diganti ya guys jadi yang pakai yang probol dan kita pindah ke sebelah kanan ya guys ini soknya pakai ori tapi pakai stiker KYB selang remnya pakai rapid racing yang karbon kali pernya pakai yang brembo saya kurang tahu ya brembonya ori apa enggak saya enggak belum tanya lah ke orangnya terus ini bautnya udah pada ganti semuanya pakai yang dua kunci ya terus piringannya pakai CLD 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 yang 260 ya yang 260 mm terus kita pindah ke kevlar ya guys ini udah pada di kevlar buat kropak atau buat simpenan air kayak gitu lah ini udah di kevlar terus ini bautnya udah udah pada ganti semua ya terus pindah ke kifas ya guys pindah ke kipas sama di kevlar Fucking sama di kevlar terus bautnya udah pada ganti semua terus kenapot pakai pembukaan CMS suaranya agem agem enorm lah disebutnya buat anak-anak motor terus bahan sama sama seperti di depan eh Corsa R46 ukuran 90 80 rata ya depan belakang velg sama pakai Firoci dan ini udah pada ganti ya guys bautnya udah pada ganti kita pindah sebelah kiri sebelah kiri soknya udah diganti ya guys pakai KTC racing Ori ya guys bukan abal-abal ini yang Ori bautnya udah pada ganti semua terus part kevlar udah pada diganti terus kickstarter atau kickselahan lah kickselahannya udah diganti sama standarnya udah diganti ya guys paling itu saja yang harus dibahas buat motor Mio Propel Smile ini jadi cukup lah buat reviewnya jadi kalian pasti tahu lah gonernya siapa jadi ntar kita bakalan di deskripsi kita bakalan taruh IG nya kalian kalau mau tanya atau mau repaint atau mau ngecet pelak atau daerah Subang kalian bisa IG nya aja langsung kepoin sekian dari saya eh bentar kalian jangan lupa subscribe like dan komen ya guys itu buat gua jadi semangat buat bikin kontennya ya guys Oke lah sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya abone ol